PODCAST VERSUS Di FVP kan lagi banyak yang rawat tuh You cheated me over and over again mas Aku kurangnya apa FVP terus tuh Sekarang kita kedatangan 2 pemerannya yaitu Mas Oka Antara dan Karissa Peruset Gila ya gue baru nonton episode 2 Raju Dendam Dan gue mau tanya ya, kita hari ini ngobrol santai aja ya Santai aja Bagaimana menurut anda mengenai SIM Ya serius, jangan serius Kak Oka, Bang Oka, Mas Oka, Pak Oka Nanti gue agak ganti-ganti ya Mister ya Mister? Mister boleh Mas Oka mau tanya dong itu Lu di adegan yang dewasa itu lu pakai stunman atau enggak? Enggak lah Enggak ya sendiri ya Kalau lu butuh stunman gue Siap, siap gue Oke oke Gue stunman anuk, resepsionis hotel Filmnya udah lewat loh Minta tolong Mas Oka dan Karissa, apa gilainnya Caca ya? Iya Caca Boleh dispil enggak tentang Merajut Dendam ini Sinopsisnya seperti apa? Please Oke, Merajut Dendam itu ceritanya tentang pasangan suami istri Yang dimana suaminya ini Memiliki kebiasaan buat selingkuh Oke Ya karena Dia di Dia hidup Dengan orang tua yang Yang punya kebiasaan seperti itu Dan Seiring dengan berjalannya kehidupannya mereka Perselingkuhannya ada yang Terungkap Dan ternyata Terungkapnya itu Dimanfaatkan untuk Dimanfaatkan oleh istri Untuk Menyerang balik si suami Karena udah capek Jadi ini film Serisnya bukan Seris perselingkuhan biasa sebenernya Oke Jadi perselingkuhannya itu hanya Tipnya doang Triggernya doang Tapi selebihnya Gimana nih sih Si istri Si perempuan ini Bisa bangkit Atau bahkan Dia bisa Membalaskan dendamnya dia Ke suaminya Dimana si istri Akhirnya ya Lulu gua-gua gitu ya Kita berperang gitu Iya gak gitu juga sih Karena kok lihat ada Lawyernya juga gitu Oh iya iya Sebegitu nyerangnya kah si istrinya Jadi nyerangnya itu Lebih kayak ke permainan Permainan Apa ya Permainan mental Dan permainan strategi Makanya di film itu Mereka berdua tuh diceritain Suka bermain catur Gitu Jadi Yang satu Membuat Sebuah langkah Tapi si Satunya lagi Si suaminya itu Kayak merasa kayak Dia ngapain ya Kayak gini Tapi mereka hidup dalam satu rumah Tapi dengan pemikiran seperti itu Belum Lu punya rencana apa sih buat gue Kayak gitu Iya 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 Seru banget pasti ya Bakalan seru banget Karena Di rumahnya dia harus Pura-pura akur gitu ya Di luaranya saling menyerang gitu Untuk lu sendiri mas Lu ngedalemin peran ini Cukup sulit gak Dimana lu harus Jadi orang yang Gak pedulian Sama istri lu Terus udah mulai menyerang istri lu Gitu Sulit sih Karena Karena kan di filmnya ini kan Apa Ceritanya Dia mewarisi watak Bapaknya Dan si bapaknya memang diceritain Seperti itu Seperti itu Dia Tidak menghargai Perempuan Dan menganggap Perempuan itu Kalau disakitin Kalau udah nikah ya Dia pasti akan maaf-maafin aja Karena Ya tipikal perempuan-perempuan Tradisional Indonesia kan Yang pasti akan Ngikutin apa kata suami Dan Pasti akan mempertahan pernikahan Hanya demi anak Jadi Si suaminya merasa Oh gue Yang penting Gue cari nafkah yang benar Gue kaya raya Lo settle Lo bisa gue bungkam gitu Jadi Untuk gue ada di Mindset patriarki seperti itu Yang kolot banget kan ya Kayak zaman sekarang mungkin Udah gak ada gitu ya Udah gak ada Perempuan yang Lebih kuat ya Jangan curhat dong Gitu Jadi Itu agak-agak susah gitu loh Karena Ya Ya susah ditemukan kan Jadi buat gue Menarik Inspirasi Bisa Gue Selarasin Sama pemikirannya Gue Gitu kaya Ah kok Banyak yang gak make sense Masuk istrinya gak Gak ngelawan Masuk gini Masuk ibunya diem-diem aja gitu Tapi ya Emang seperti itu Inspirasi penulisannya seperti itu Iya Susah sih Iya Iya Dan untuk lo Cha Berapa lama juga lo mendalami Peran sebagai Sarah ini Kesulitan gak lo? Ehm Ya gue paling kesulitannya Pas Preparation untuk ini Pas reading aja ya Maksudnya Ehm Bareng Apa namanya Ada adegan-adegan yang Ya let's say intimate gitu Gitu ya kan Agak challenging gitu Explicit juga Explicit Ehm Ada rasa Ya gitu lah Nervisnya pasti Ini sekarang aja aku nervous banget ya Aku Boleh OK aja gak nih? Kan kalo karakternya dia kan Menariknya dia Berhubungan sama gue Tapi seiring dengan Ehm Konflik terjadi Dia akan lepas Terus Dan justru malah Bersebrangan Bersebrangan Terus Dia jadi punya Ehm Konflik baru Sama Temennya Si istrinya Ras ya karakter yang gue mainin Oke 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 Jadi dinamikanya yang tadinya dia Benci Tapi akhirnya harus berteman sama istrinya Orang yang dia benci Terus orang yang dia benci Eh istrinya orang yang dia benci itu punya Sahabat Nah dia justru malah jadi kayak deket Jadi Bertiga tuh jadi deket tuh? Iya Jadi dia deket sama-sama istri Eh sama istri lagi Sama temennya istri Terus Ya gitu Jadi makin rumit gitu ya Makin rumit Keberpihakannya ya Ada juga intrik Di dalam series ini Soalnya ada pemilu kampanye Waduh Ini gak ada hubungannya semua Gak ada hubungannya Yang bulan Februari loh Karena filmnya dibikin jauh lebih dulu ya kan? Oh iya iya Ini seriesnya sorry maksud gue Iya Dan Caca Lu kan pernah mutusin gak mau main film lagi ya? Apa yang ngebuat lu Mau beraksi lagi Di series ini? Sebenernya pas itu Produsernya Temen aku Dia gak maksa nih Tapi Untung dia paksa Soalnya Kalau gak dipaksa aku Gak bakal mau main film lagi Tapi skipnya seru Jadi udah aku coba lagi Dan ternyata emang Suka lagi dengan syuting Iya cocok lu ya dengan setnya Dengan ceritanya Iya C Song Challenge gak buat lu? Iya sih Iya-iya Dan Mau belajar lah championship juga sebenernya Buat lu untuk bangun pelemaster sama Mas Oke gampang gak? Iya I think we got on pretty well, maksudnya kayak Dia solo juga orangnya Kalau lagi gak marah-marah Memang pernah marah? Enggak, karakter dia yang marah-marah Ya, karena kan memang adegan di film series itu kan Masa dateng banget Adegan di series itu kan banyak yang deket gitu, jadi otomatis Gak mungkin lah kita kayak Gak ngobrol Otomatis lah itu pasti ngobrol Pasti mengalir ya? Iya, gak mungkin gak pernah ketemu Pasti kita cairin suasana Terus apalagi di film, di series itu kan Kesannya kan kayak selingkuhan Tapi gimana sih di awalnya meskipun kita ngebukanya dengan adegan intimate Tapi bukan suami istri gitu, kayak orang ketiga Tapi gimana caranya kita bisa ngebangun Kayak sebenernya karakter Sarah ini adalah Undercover Mal gitu loh Dia snitch gitu Dia pengen ngejatuhin si Russia gitu Jadi Dia harus ngebikin Russia tuh Belief Kalau Mereka adalah pasangan yang sedang jatuh cinta gitu loh Oke, oke Tapi ternyata ada orang yang merekam aksi mereka Toko-tokonya pada ada strateginya sendiri gitu Punya kepentingan ternyata masing-masing ya? Iya, jadi Kita kan gak pengen ngeliatnya kayak orang nonton di trailer kan emang adegan doang gitu kan Gak ada rasanya Jadi kayak, wah ini orang ketahuan selingkuh Enggak, tapi sebetulnya mereka berdua itu bisa terjadi adegan seperti itu Karena Rasanya itu kayak seolah-olah dimanipulasi Untuk jatuh ke tangannya dia Dan bisa direkam sesuai dengan kendalinya dia Nah jadi Layernya itu harus tebel sih Jadi memang mereka berdua kelihatan kayak Sebetulnya bukan kayak Cuman melakukan adegan intim Tapi cara mereka berbicara satu sama lain pun Cara mereka menatap pun Keliat kesannya kayak Orang yang Beneran gitu Tapi ternyata itu semua dimanipulasi Iya, 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 iya Sama Sarah gitu Itu sih yang Kayak, oh lu bangun kemistrinya gimana sih? Bukan itunya sih Bukan adegan intimnya Tapi bagaimana cara Di baliknya yang saling Iya, 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 iya Sulit juga ya Sulit sih Dan untuk lu, Cak Menurut lu karakternya Sarah ini sesuai gak sama lu? Bukan kelakuannya ya? Maksudnya karakter dia Cara dia Berinteraksi sama orang Cara dia menyampaikan Maksud tujuannya dia itu Cocok gak sama lu? Apa lu harus penyesuaian lagi? I'm not sure ya 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 aku gak begitu relate sama karakter Sarah sih Mungkin itu juga yang Aku harus galih pas reading Dan pas Shooting Aku harus galih banget Sarah tuh sebenarnya Kayak apa Karena motivasi dia apa Tanpa spoiler atau apa Karena kan Karakter Sarah tuh ada traumanya juga kan Hmm Dan traumanya lumayan beratan Itu yang aku harus galih dari Toko itu Sorry, lu ada pengalaman Diselingkuhin gak? Atau lu dengar cerita deket Sama temen Temen lu yang diselingkuhin Hmm? Ada gak lu pengalaman? Pasti Pasti ada ya? Hmm Dan pendapat tuh gimana tangan pas selingkuhan Hmm I don't know Apa ya? Pertanyaan besar Maksudnya Morally it's wrong Obviously Tapi Kenapa ya? Maksudnya aku Aku feel like Zaman sekarang tuh Dinormalize banget selingkuh Iya Iya Jadi kayak Everyone is like It's kinda hard to find a serious Like Relationship nowadays Sekarang pada Situationship Situationship Ya Ya Pada bangga ya Pada baper-baperan Dan Gue juga punya pengalaman sih Tentang berselingkuh ya Ceritanya mirip sama Skrip lu waktu ngomong Apa sih kurangnya aku mas? Kan lu jawab Ya semua Circle gue Laki-laki yang ada di gue kenal Melakukan itu semua Itu sebenernya udah gue praktekin ya Di ke pacar gue Dan circle gue dicopot satu-satu ya Dan gitu gue dimusuhin dua-duanya nih Sama pacar gue dimusuhin Sama temen gue juga dimusuhin Karena gue juga gak boleh ketemu temen gue Jadi Tidak untuk dicoba ya Circle lu pasti akan dicopot satu-satu Pacar gue ya Gue Melalui ini juga mau minta maaf juga ya Ke cewek gue ya Gue janjikan Tidak akan ketahuan lagi gue abis Karena gue tidak melangkukannya Maksud gue Tidak akan lagi ketahuan Kayak gitu Hah Momen apa nih yang paling Berkesan di lu waktu Main di series ini? Momen Apa ya? Apa ya? Momen apa yang berkesannya? Eee Adegan apa yang Menurut lo paling PR Sampai kebawa ke rumah Oh enggak lah Gila Besok gue mau yang Ini nih ya Ngafalinnya mungkin susah atau apa Yang paling PR lah Selama lo main di series ini Paling challenging lah Enggak sih Mungkin ini aja sih ya Apa Apa Jadi Eee Supaya orang tahu Kalo 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 series itu Sus Jauh Bukan jauh sih Apa Mungkin sedikit lebih susah dibandingin film Karena kalo film kan jelas ya Kayak bagian satu Bagian dua Bagian tiga Babak-babaknya kan jelas gitu Halamannya juga Sembilan puluh Ampe seratus Kalo series Satu bukunya itu bisa empat puluh lima halaman Dan ini kita kerjain delapan Bahkan ada series yang lain yang sepuluh Jadi lo bisa hitung aja Berapa halaman Setiap episode ada babak satu Babak dua Babak tiganya Terus kayak Eee Hubungan sama karakternya tuh Banyak ya Kayak Kalo di film kan mungkin supaya Supaya jelas premisnya Cerita tentang Tentang si A Nikah sama B gitu Tapi kalo di series itu Harus ada Adeknya Terus ada Harus luas ya Orang kantornya Jadi gue tuh kadang-kadang Kayak kita syuting Hari pertama episode delapan Wah udah ada yang Adegan yang tinggi Terus abis itu Hari berikutnya tiga Terus Kita harus Siap Kita udah gimana tuh Sikapnya lagi kayak gimana Lagi apa Lagi marahan Lagi tegang Iya Lebih susah sih Bisa Bisa ada tuh yang Karakter konfliknya selesai Di episode tiga Terus Disuspend gitu Baru ada lagi Ntar di enam Di tujuh Kayak gitu-gitu Terusnya gak Wah susah sih Buat lo Cha Lo ngasih kesulitan yang sama gak Yang kayak mas Oka Alamin tuh Oh my god tambah parah aku Aku sebenernya bahasa Indonesianya Kurang bagus ya Jadi Aku juga kurang bagus Aku ada Jerman ya Jerman Shepard Terus 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 Gimana kamu Kayak Aduh Pusing langsung pusing Bacanya ada Lapan script yang kayak Oka bilang Tapi kan dia Maksudnya Mas Oka ini Akhirnya Dia reaksi Dia ngerti Aku Stres Aku baca Hari pertama didengaja Aduh Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Transfer Ya Transfer balik Mbak Tenggat itu sudah berakhir ya Dan menjadi karya yang indah ya Buat kita Nikmati ya Amin Jangan lupa nonton ya Merajut dendam Cha Lo setuju nggak dengan istilah Kalau sama-sama suka ya Why not Hmm Situasinya kayak gimana dulu Maksudnya kayak I mean it depends ya enggak Hmm Ya Sama-sama suka tapi nggak seharusnya Perhubungan kayaknya ya Hmm Jadi kayak Hmm Ya nggak usah dah Mending nggak usah ya Karena ngebelain perasaan yang Sementara itu ya Hmm Buat kalian ceritain dong pengalaman menarik saat syuting Yang Kalian inget jadi Terkekeh-kekeh ketawa Yang lucu gitu Yang lucu Yang seru Apa yang lucu ya Apa banyak tegangnya nih selama saat Gara-gara Suasana yang High tension Apa yang lucu ya Kalo yang pengalaman nggak lucu sih banyak Kalo Lo Ca Gua sih sempet Nggak sukanya ya Jujur ya Mas sama lo Mas Setelah ngeliat Laura Basuki disakitin kayak gitu Kayak Mas Sokari maksudnya apa nyakitin Gue Gue kayak Liat gue ya Dia nggak akan tiba-tiba suka sama lo sebenernya Jadi nggak ada gunanya lo belan dia Gue nggak butuh tiba-tiba juga Gue percaya proses kok Hehehe Hehehe Ca lo kalo dikasih kesempatan milih karakter ya Sebenernya lo Paling mendapatkan karakter yang Kayak apa ya Yang nyaman buat lo Yang kayak Nah gue suka nih Kayak gini nih Hmm apa ya Yang lebih ke Psikopat-psikopat kali ya Seru Psikopat-psikopat Suka lo Hehehe Gue suka lo Gue liat agak cocok sih Dari ketenangan lo Thank you so much Mungkin Akan suitable Dan misteriusnya itu mungkin dapet sih Jadi kita tunggu aja acting Caca di Adegan psikopat ya Kalo lo mas Lo kalo diberi kesempatan Lo Mendapatkan karakter yang kayak apa? Karakter seperti apa Kalo gue ngomongin karakter tertentu Ntar malah jadi Spesifik Hmm Yang karna kan Kita kan gak pengharusnya Gak Gak ada batasan Yang lebih susah apa Yang lebih mudah apa Selera lah ya Selera kan ya Apa aja sih buat gue Ehm Gue Yang belum pernah aja gitu Kalo Kalo yang udah pernah kan Mbak Pernah ya Banyak ya Tapi kalo yang Belum pernah tuh Mungkin ada banyak juga kali ya Mungkin bukan peran kali ya Mungkin jadi Karakter karakter Bukan jadi pengen jadi host podcast kalo bisa Ayy Gak bisa tuh man Kalo ada podcast Misalnya Oprah gitu Pengen punya host gitu kan Ternyata sih Pengen banget Udah Muka mirip gue Pengen deh mas Oka Mas Oka ini mirip gue versi adonan yang sesuai takaran gitu Kalo gue ada yang kurang-kurangnya dikit Mas ini mungkin gue akan bingung sendiri dengan jawaban lu ya Tapi aktor favorit lu siapa? Aktor favorit gue? Hmm Hmm Kalo yang Indo luar kali ya? Indo luar Indo satu luar satu Oh Indo luar satu luar Kalo Hmm Luar ya Dulu gue sebutin ya Gue kebetulan suka sama Gue suka banget sama British actors Philips Ehm Aktor pertama yang paling gue suka Itu justru bukan British actors Itu American actors Namanya Michael Keaton Michael Keaton Ya yang main Batman yang jaman dulu itu loh Oh ya 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 Yang Batman sebelumnya si Christian Bale Ya 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 Nah itu gue suka banget sama actingnya dia Nah kalau aktor Indo Gue suka banget sama Ray Saitapi Ray Saitapi Dan gue sedih banget waktu scenenya dia di Captain America Civil War di cut Wah gitu Gila sih Karena kan dia main di The Rates kan Dan dia actingnya luar biasa disitu Paling bagus, paling menonjol Terus suka aja sih Dan gue pernah sekali main film sama Dia terus udah gak pernah lagi Kayak mendambakan sih Pengen main sama Reza etapi Sekarang juga orang udah jarang juga sih Iya tapi gue sempet kebahagiaan kok Reza etapi Sempet sama saya nonton gitu Sekarang yang Gensi udah jarang kali ya Nontonnya Siapa aktris favorit atau aktor favorit lu? Kalo di Indonesia mungkin Aku suka banget sih Aurora Apa, what's your last name ya? Aurora Amanda Aurora Ribeiro Ribero? Nama, akhirnya apa ya? Aduh, mau Itu luar ya? Nggak, aktris ini Arora Ribeiro ya Ribeiro Aku nonton like and share Aku kayak wow She's amazing Maksudnya natural banget Di sisa aku Dan orangnya baik banget So I'm like yeah You're my favorite actor now Aktris luar misalnya sih? Aktris luar mungkin Ya aktor juga boleh sih Iya Charlize Theron We like her Keren banget Atomic Pond Terus Saya ambil Gue tanya nih Kalo lu dapet tau keren Tapi harus hapus tattoo Lu bersedia Sakit banget tau laser tattoo Jadi Iya sakit banget Lagi nanti dia Yang foundation ya Iya Jadi ada beberapa peran yang emang Tattoo aku di cover semua gitu Iya Oh ada udah Udah kebagian lu Tapi yang di merajut dendam kan Nggak di cover ya Tapi usually sih di cover Oke 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 Jadi udah biasa juga ya Dapet Perannya harus satu ya Sebenernya ya Iya Dan easy aja ya Tapi kalo sampe di laser sih Mikir-mikir ya Mikir-mikir sih Dibayarin PH gak? Eh gue udah siapin games nih Buat kita main Dan games itu kalian harus jawab Cepet Dari pertanyaan yang gue kasih Buat mas Oh k Jawab cepet ya Scene favorite Dan paling memorable Dari merajut dendam Scene sama anak Scene sama anak Buat Caca Please jawab Gue akan dendam Kalo ada orang yang Yang Selingkuhan gue Selingkuhin lo Dan lo Pilih Jadi Aktris Atau Direktris Direktris Tetap direktor ya Maaf Sire Atau Titilah British Direktris Aduh Belum banyak Pengalaman jadi Direktur ya Tapi aku pengen banget sih Belajar Jadi mungkin Ya Direktur In this period Kau lebih pilih Jadi Direktur ya I think so Ya Jadi belakang Dan Ini agak Komplikated Bahasa Indonesia Nyatain perasaan Ke orang yang salah Atau Mendam perasaan Ke orang yang bener Oh komunikasi pasti Jadi lo pilih yang mana Yang pertama Nyatain perasaan Ke orang yang salah ya Eh Apa sih Tunggu apa Pertanyaan Lu Lu nyatain perasaan lo Ke orang yang salah Atau lo Mendam perasaan lo Ke orang yang bener Mendam kayaknya Lo lebih pilih mendam Ke orang yang bener ya Hati-hati loh Lo banyak yang mendam Ntar Jadi psikopat lo Merajut dendam loh Merajut dendam Cocok berarti emang lo Buat mas Loka Hal baru Yang lo pelajari Dari merajut dendam Adalah Hal baru Hal baru Hal baru Jangan terlalu dipikirin Karena Shootingnya harus Move on Jangan sampai segitunya Peduli What do you mean Itu maksudnya apa Ya maksudnya kadang-kadang kan Kalau kita kan Kalau main film Itu kan Kadang-kadang kan kita pengen Berlebih lama Untuk diskusi Terus untuk ngebenerin Adegan Terus Apa Interaksinya Terus mikirin yang buat Yang sesudah Ntar gimana Kalau ini Kita Kita naikin Kita level up Terus ntar disananya Jadi gimana nih Di episode itu Terus Baru sadar Kalau Kita harus Bungkus 3 scene Sebelum jumatan Ya gitu deh Pokoknya Oh yaudah deh Jadi gue harus belajar cuek Gitu sih Karena seris Jadi Tapi tetep Jangan terlalu dipendam ya Move on aja Cuman Jangan terlalu dipendam Karena kalau dipendam Nanti bisa Merajut Bendam Benar Ca Lu lebih pilih punya pacar Bokeh Tapi ganteng Ya kayaknya gue Simpelnya kayak gue lah Atau kaya Tapi sering selingkuh Yang The hot poor guy Terus lu pilih balikan Sama mantan Atau pilih Ditolak Sama gebetan Mantan yang mana nih Gue juga gak tau Mantan yang mana ya Boleh karena Boleh sama mantan Suka lu ya Ya why not Saya jadi gak bisa ditolak nih Buat cowok-cowok yang Mau deketin Mungkin lu jangan tolak permintaan dia ya Dan ekspresi lu gimana Ketika tau Mantan lu Pacaran sama sahabat lu Fine-fine aja Fine-fine aja ya Gak ada masalah ya Dan buat mas Oka Karakter yang paling dikagumi Dari merajut dendam Siapa? Yang gue kagumin Yang gue kagumin Yang gue kagumin Oh itu Karakternya Bagus juga pertanyaannya tuh Mungkin karakter Sahabat Istri gue Siapa itu? Sorry Itu Yogi Yang mainin Andri Eh apa Andri Andri Siapa? Andri Andri Masardi Itu Gue suka banget sih Mereka Karakter itu Jadi kayak misalnya Kalau gue Dikasih Pilihan sama produser Dari semua karakter Lu pengen mainin karakternya siapa Gue pengen mainin karakter itu Karena karakternya fun banget Fun gitu loh Dia Dia memendam perasaan Terhadap istri orang Tapi dia gak Dia punya etika Dan punya sopan santu Dia gak mungkin Melangkahi itu Dan dia juga Gak pernah ngejelek-jelekin Ngejelek-jelekin Si istrinya Kayak gitu Terus di satu sisi Ketika Banyak Hal yang terjadi Dia menemukan dirinya Di sebuah keanehan Temenan sama Selingkuhannya Suami dari istri Yang dia suka Gitu loh Jadi Posisinya dia tuh Sebetulnya komedi Gitu loh Kok kena gue bisa Dari sekarang Itu membuat gue tertarik ya Dengan posisi yang itu ya Iya Dan buat caca Gue teo lagi Lo paling ilfil sama cowok yang 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 apa ya Gampang ilfil aja Yang suka Tersetrap-tersetrap di tiktok Gitu Apa-apa Tersetrap Tersetrap Apa sih Kayak yang Kayak Apa sih Bahasa Indonesia Shitpost gitu ya Bukan shitpost sih Shitpost sih mana sih Apakah yang Thersetrap tuh yang kayak Lip Sync So seksi Iya yang kayak tiba-tiba Yang apa sih Yang Yang ada yang sambil sing gitu ya Sambil nyanyi gitu Itu sih masih Gapapa yang kayak Tiba-tiba jalan gitu Kayak candid camera Disitu Gue gak mau Siapa sih Soalnya Sebutin aja namanya Gak mau Untung gue gak mau Bikin gituan ya Yang kayak Sog-sog ganteng gitu loh Yang kayak Berapa orang gak ada kameranya Terus ada musik slow motionnya Kayak Oh my god Jedak-jeduk gitu Jedak-jeduk Iya Aku suka bikin tuh Gak punya akun TikTok juga Lo nih Pilih Nikah karena dipaksa waktu Atau gak punya pasangan sumber hidup Gak punya pasangan kali ya Lo lebih pilih Gak punya pasangan Nice choice Pilihan yang bagus Kalau kata pizza hat Sekarang Coba dong Ajak Opera Squad Buat nonton Merajut dendam The Series Kamera yang mana tuh Opera Squad namanya Opera Squad Opera Squad Hai Opera Squad Jangan lupa untuk nonton Video original series Merajut dendam Hanya di video Jangan lupa nonton tuh Jangan yang bajakan Ingat Jangan nonton di TikTok Jangan nonton di TikTok Jangan nonton di TikTok ya Apalagi yang diceritain Dan gue sempet suka nonton gitu Kainan film 2 jam kan Kayak alu mainnya 15 menit nih Aku juga nontonnya dari situ lagi Ternyata kita memang butuh diceritain ya Gue awalnya juga bingung Kenapa kita harus diceritain film ya Kadang-kadang ya butuh juga ya Masoka Caca Terima kasih Udah nemenin gue Ngobrol-ngobrol Tentang Merajut Dendam Opera Squad Jangan lupa nonton Merajut Dendam The Series Di video Only at Video Dan subscribe video juga Ada banyak tayangan seru disana Dan Dari series ini Kita bisa menemui banyak rahsia Laki-laki dan perempuan Lu bakal punya sudut pandang Perselingkuhan Mungkin sudut pandang yang baru Atau Pendapat Opini yang baru Tentang perselingkuhan Dan Perselingkuhan bukan Suatu yang baik Untuk dipraktekan ya Setuju ya lu semua Dengan statement gue Karena selingkuh hanya Membawa kau kepada Habisnya uang dan hartamu ya When girls take over Money gone But when women take over Money grow Gue re-re pamit Jangan lupa subscribe Opera Kenapa gak cocok Situ ya Jangan lupa subscribe Comment like Apa Seberkan Dan nonton terus Podcast Versus Bye